Pertama, buka situs Miniconda dengan mengetikkan Miniconda di Google, diarahkan ke konda.io, scroll ke bawah, cari bagian Mac OS, pilih yang Intel atau Apple M1. Saran saya, pilih yang pkg, kemudian save as, pilih folder di mana akan digunakan untuk menyimpan file. Setelah itu, buka folder tersebut, klik kanan pada file instalasi, dan klik open. Kemudian klik continue, kemudian continue lagi, continue dan agree, pilih continue, install dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu, klik keep untuk menyimpan file. Kemudian buka terminal dan pastikan sudah ada tulisan base di bagian kanan atau kiri sesuai dengan settingan terminal. Kemudian ketikkan konda dash dash version untuk mengajak versi.